Tema dari episode kali ini adalah Harga Tanaman Aku Nah, kalau ini mungkin Aku akan memberikan giveaway Suksom Jaipong Aglonema Hai guys, welcome back to our channel Titi dan Tian Nah, hari ini kita seperti biasa akan vlog tanaman Tanaman hias kesayangan aku Lebih tepatnya tanaman hias indoor Dan makasih banget loh Untuk masukannya sama kalian yang udah jago banget Sama tanaman dan thank you juga untuk para newbie Yang udah nanya, semuanya aku tampung Di vlog ini, jadikanlah vlog ini Sebagai forum pecinta tanaman Supaya kita bisa terus silaturahmi Bersama guys Dan aku banyak banget dapet masukan dari kalian loh Thank you banget loh Updatenya dari yang kemarin akan aku info Tapi sebelumnya aku pengen kasih tau dulu Tema dari episode kali ini adalah Harga Tanaman Aku Nah, sebelum aku sebutin harga-harga tanamannya aku Aku akan update dulu dari yang kemarin kalian infokan Jadi update-nya memang ternyata bener-bener ampuh guys Jadi aku kasih bawang merah, bawang putih Saat tanaman lagi lemas Dan ternyata dia langsung tegak berdiri Itu bener banget Terus waktu kita kasih insektisida Sebaiknya kita harus pakai gloves Itu thank you banget masukannya Dan juga pakai masker Kita langsung aja update harganya Nah, ini yang pertama di depannya aku Oh iya guys, untuk harga Untuk harga di Jakarta sama di luar kota beda ya Otomatis kalian yang di luar kota pasti akan menemukan harga yang jauh lebih murah dari harga di Jakarta Tapi karena sekarang aku lagi di Jakarta Aku akan ceritain beberapa harga yang di Jakarta ya Harganya waktu itu aku beli kisaran Rp600.000 Nah, kalian lihat ya Crimson ini Dia itu warnanya cantik banget Dia tuh daunnya warnanya ungu Di pinggirnya itu ada kayak list hitamnya Itu cantik banget, dia bagus banget Aku langsung jatuh cinta waktu ngeliatnya Kalau yang ini Nah, yang ini Ini namanya aglonema Kalau dulu aglonema ini Paling cuma aku beli masih kayak 4 daun gitu ya 4 daun tuh dia kayak kisarannya Rp200.000 Nah, ini dia udah berapa daun nih? Nggak tau nih Berarti mungkin bisa Berapa ya? Rp1.000.000 kali ya Kalau segini ya Segini kali Nah, kalau ini mungkin Eh, yang? Ini lagi syuting ya? Iya Iya, cuman masalahnya yang tanemannya jangan taruh sini dong Ini ribet gila Gue mau lewat Ini kenapa sih, kenapa jadi makin banyak ya? Hah? Kayaknya kemarin cuman sedikit terus Tiba-tiba jadi ini Nggak usah ditaruh sini juga kali ya? Tapi kan nanti Kalau ditaruh di sini nanti Kena matahari dia daunnya kebakar Ya kan bisa ditaruh depan Eh, kalau di depan nanti kan lagi ada maling taneman yang takutnya Lagi viral Ini yang ada maling ini yang ada Makanya gue dari luar gue bawa ke dalam nih Supaya nggak dimaling komputer gue Enggak, kamu ngapain sih bawa-bawa komputer? Enggak mau dibenerin Oh, enggak jadi maksudnya Kalau misalnya ditaruh di luar itu Lagi teman-teman aku kemarin lagi kasih status Lagi chat di Apa namanya? Nggak, bentar Kalau maling taneman kan bisa-bisa tanemannya tunggu lagi Masalahnya kalau udah sebanyak ini Gimana cara nungguinnya lagi? Ya, ambil bibitnya Disimpan, ditaruh di bawah Pokoknya ini terlalu ribet, terlalu banyak Lihat ya guys, lihat-lihat Masa teras, nggak ada, gue nggak bisa jalan gitu Ya ini yang bikin istri happy yang Iya bener, bagus, nggak apa-apa Gue juga suka taneman Cuma maksudnya diatur aja Supaya nggak terlalu di tengah jalan gitu Ya Kayak gitu ya, ya guys Guys Ya nanti aku pindah Iya lagi juga udah mau pindah anyway Boleh lebih banyak lagi dari ini kan Boleh, asal nggak ganggu jalanan orang lewat Ya udah, aku jalan dulu Enggak Itu guys, sekilas intermezzo dari suami Ternyata dia sudah mulai menyadari Padahal aku cuma dimainnya di sekitaran teras ini aja Kalau temen-temen aku kan udah sampai masuk dapur tuh Udah dapurnya udah kayak jungle Ruang TV-nya udah kayak jungle semuanya Tapi aku ini masih sopan nih Hitungannya cuma segini, bener nggak Fik? Tuh kan Yaudah yuk, kita lanjutin lagi Nah, sekarang kita tadi Nih nyampe mana tuh guys? Oh udah nyampe sini Ini aku beli Eh kok dia menguning ya? Kenapa nih guys? Tolong kasih masukan Kenapa dia menguning? Apa karena kebanyakan dikasih pupuk? Coba kasih tau ke aku Dulu aku belinya berapa ya? Cuma kemarin Aku ke puncak Masa cuma di puncak aja ya Yang aku kira bisa lebih murah Ternyata dia aja segini nih Sekitar Rp. 600-800 ribu loh Jadi aku nggak tau sekarang Berapa harganya kisarannya Waktu itu aku beli masih kayak Rp. 450 ribu kali ya Nah, kalau yang ini Ini dikasih sama papa mertua Ini udah subur banget dikasihnya Cuma kemarin aku kepoin all shop Jadi yang kayak cuma Dikit banget deh Itu aja dia bisa kayak Rp. 300-400 ribu Nah, berarti kalau misalnya kayak rame gini Berapa ya? Mungkin Rp. 1,5 juta kali ya Nggak tau juga sih Kalau yang ini murah nih Ini keladi watermelon Ini murah dia Dia kayaknya Rp. 100 ribuan deh Itu kalau di puncak ya Kalau di Jakarta aku berapa? Nggak tau Ini juga aku beli di Ciamis nih Langsung yang gede banget nih Keladi Snow White Atau White Christmas Waktu itu tuh aku beli cuma dua doang Yang di Jakarta Itu Rp. 280 ribu Karena keladi ini Walaupun di tempat-tempat Mungkin di kampung-kampung Atau di desa-desa tuh Kayak bisa murah banget guys Bisa kayak Rp. 15 ribu kali ya Tapi di Jakarta Karena lagi hits Rp. 280 ribu Cuma dapet dua tangkai Bisa jadi ladang usaha Buat kalian Yang di sekitar kebon kalian Tuh kalau yang liar-liar Bisa dicabutin di Rp. 200 ribu Kayak gitulah Nah, itu yang keladi Kalau yang ini Birkin Ini cantik banget teksturnya Liat deh Aduh ini bagus banget Ini Vilo Birkin Dia itu mewah banget Teksturnya Untuk di beberapa toko Dia kisarannya Rp. 900 ribu Nah, ini kan ada berapa daun tuh Dua, tiga, empat, lima, enam Nah, ini udah ngomong Sekitar Rp. 700 ribu Sampai Rp. 1 jutaan Nah, itu yang Vilo Birkin Kalau yang ini Kalatea Ini Kalatea Black Lipstick Ini setau aku Kalau kayak tiga daun ya Kemarin di toko Itu sekitar Rp. 250 ribu Sampai Rp. 300 ribu ya Tiga, empat daun Nah, ini kan dia ada Beberapa daun Jadi mungkin bisa lebih mahal Mungkin bisa sekitar Rp. 800 ribu kali ya Yang ini Kalau yang ini Ini Alokasia Black Velvet Yang kecilnya aja Dia bisa sekitar Kisarannya Rp. 300 ribu Rp. 300 ribuan Nah, ini kan dia Ada yang gedenya nih Dia ada sekitar Enam daun Ada yang satu Baru mau tumbuh Jadi mungkin dia Kisarannya di Rp. 700 ribu kali ya Kalau yang ini Suk Som Jaipong Aku belinya Rp. 390 ribu nih Nih, ini Rp. 390 ribu Cantik banget Aku jatuh cinta banget Sama warnanya Yang ini Ini aku beli Rp. 390 ribu nih Ini Aglonema White Kalau yang ini Sekitar Rp. 200 ribu Eh, aku tawar Jadi Rp. 160 ribu nih Berdua Terus yang ini Ini Rp. 390 ribu nih Ini yang pink Mana lagi ya Ini Melano Melano ini Dia ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada sekitaran 7 daun Dia range-nya Harganya sekitar Rp. 500 ribu Sampai Rp. 600 ribu Kalau yang segini Iya, ini Philodendron Jungle Fever Ini aku ambil Nah, yang ini Aku tuh baru banget Dikasih Aku dikasih sama Sasa Houseplant Makasih ya Aku dikasih beberapa tanaman Dan salah satunya ini Jadi sebenernya Aku gak tau Harganya berapa Cuma katanya Mbak Ida Untuk yang Berapa sih Mbak? 3 daun ya Pokoknya kita seneng banget sih Dikasih Kalau bisa ada yang ngasih-ngasih lagi Boleh gak? Thank you Pokoknya begitulah Harga tanaman-tanaman Di Jakarta Dan aku lagi pengen Hunting Monsfar nih guys Belum ketemu yang cocok Nanti kayaknya disuruh suami Kalau udah pindahan aja Kalau yang ini namanya Keladi Baret Merah Ini juga kalau di desa-desa Ini murah banget guys Dan ini dia suka tumbuh liar Tapi disini Dia bisa dapet kayak Sekitar 280 ribu Untuk satu ininya nih Satu daun Ini yang tulang nih Kaktus Tulang nih 300 ribu Kalau yang ini Pilea nih namanya nih Pilea nih bisa 170 ribuan nih Yang kecil gini Terus kalau yang ini Aku murah nih dapetnya nih Ini kayaknya sekitar 200 ribuan Nah tapi aku pengen tau dong Tolong leave comment Kalau misalnya Ngerawat Begonia yang ini Tuh kayaknya agak ringkih banget Dia tuh sebenernya pengen Kena matahari Apa justru jangan sampai Kena matahari sih Tolong kasih masukan ke aku ya guys ya Karena aku Susah banget kayaknya Ngerawat dia gitu Nah kalau yang ini Ini aku belinya Mungkin kisaran 800 ribu Ini Tarantula Kalau yang ini nih Dorayaki Ini juga sekitar Sekarang mungkin harganya 800 ribuan nih Karena dia gede-gede nih Tuh daunnya gede-gede Cantik Utuh Terus dia ada Sekitar tuh 2, 3, 4, 5 daun Nah kalau yang Vilo ini Namanya Vilo Florida Ini 300 ribuan Segini nih Nah ini aku pakai bantal guys Supaya nanti gak Bekas-bekas pot-pot Sama tanah-tanah Gak kena-kena di baju Untuk tanaman kesayangannya aku Aku sebenernya sayang sama semuanya Nanti dia ada yang Sedih lagi Soalnya aku sering ajak mereka ngomong guys Karena konon katanya Kalau kita ajak ngobrol Mereka jadi lebih seger lagi Lebih bersaing lagi Untuk bisa tampil Lebih seger gitu Dibanding tanaman yang lainnya Jadi sebenernya aku gak boleh terlalu ngomong Cuma yaudah Gak apa-apa aku harus tahu sekarang Yang aku paling suka banget Kalatea ini Kalatea Black Lipstick Suksom Jaipong Ini yang sini Ini Ini aku suka banget nih Sama ini Pokoknya yang daerah-daerah sini nih Sama ini nih Birkin Sama Aglonema Aglonema Tuh Ini cantik Daerah sini deh pokoknya Ini lingkup-lingkup sini nih Aku cinta banget Kuping gajah Sekitar-sekitarnya tuh aku suka banget Aku juga gak peduli Harganya harus mahal Atau harus murah Karena ini ada yang aku beli Murah banget Dia tuh kayak 100 ribu kali ya Hipostes ya Kalau gak salah Nah ini nih Tinggal aku bikinin pot yang cantik Itu jadinya lucu banget tuh Iya kan Tetep lucu kan Cantik kan Dan ada satu tips lagi Aku sekarang pakein Cover media tanamnya Pake yang lumut Karena lumut itu menyerap air Jadi dia tuh kayak Untuk tanaman-tanaman yang Terus butuh Asupan air Dia tuh cantik banget Ini dia Ini yang Vilo Birkinnya aku Aku pakein Cover media tanamnya Aku pake media tanam yang premium Yang instant premium Yang langsung jadi Terus udah gitu Cover media tanamnya Aku kasih lumut Terus kadang-kadang aku kasih hiasan juga nih Kayak batu-batu yang lucu Selama dia gak mengganggu akarnya Dan batangnya Kayaknya masih oke sih Buat mempercantik potnya Jadi tanaman apapun itu Mau murah mau mahal Kalau kita kasih potnya yang cantik Hiasan-hiasan yang cantik Dia jadi lebih indah guys Nah ini kalau yang kupu-kupu nih Dia sekitar 120 ribu loh Murah kan? Nah kalau ini Biasanya kalau yang kayak kecilnya Yang cuma beberapa daun Itu dia kisarannya Sekitar 200 ribuan kali ya Atau 150 ribu Nah ini kalau banyak ini Aku gak tau berapa sekarang Kalau yang ini Ini tuh Waru Farigata Aku sekarang gak tau Kisarannya berapa Cuma dulu aku beli Masih kecil Dia sekitar 400 ribu Atau 300 ribu Gitu Nah kalau yang ini Lidah mertua ini Waktu itu aku sempet beli Kayak Empat ya Kalau gak salah Ada empat ginian Nah itu tuh Sekitar 200 ribu kali ya Sama potnya Nah aku gak tau Kisarannya berapa Sekarang Kalau udah Banyak ini Daunnya aku juga udah gak tau berapa Mungkin kalian bisa Leave komen guys Nah Yang ini Masera yang biasa Dia waktu aku beli Waktu itu masih 350 ribu Sekarang dia mungkin Kayak udah agak gede Mungkin bisa Agak lebih Tinggi lagi harganya Kalau yang ini Sekitar 280 ribu nih Yang ini Selagi tinggi Dari beberapa tanaman Aku pengen kasih tips Untuk beberapa Siapa tau berguna Untuk kalian Kalian banyak yang nanya Soal perawatan kalate ya Daunnya udah pasti Aku kinclongin Sama leaf shine Terus udah gitu Aku siramnya juga Setiap hari Tapi gak terlalu banyak Jangan sampai menggenang Terus Ada juga yang bilang Kalau bisa Dua hari sekali Semua bergantung Sama kemarau Sama musim kemarau Atau musim hujan Kalau musim hujan Mungkin jangan terlalu banyak Disiramnya Kalau musim kemarau Boleh agak terlalu banyak sedikit Memang kalate ya ini Agak susah-susah gampang Karena kalau misalnya Dia lagi sensitif Terlalu kena sinar matahari Dia langsung Daunnya langsung bergulung Atau Langsung kebakar gitu loh Di pinggir-pinggirannya Jadi emang ini sebenernya Agak ribet Tapi kalau udah kebiasa Sebenernya jadinya enak Ini kayak gini kan Kalatea juga Dibiarin aja Dia santai gitu Nah ada masukan juga Dari temen-temen Katanya kalau kalatea lagi sensitif Tolong siram air mineral Nah itu aku pengen Coba praktekin sama kalateanya aku Siapa tau aja emang berhasil Thank you banget masukannya Dan satu lagi Aku pengen kasih info Soal ini Ini aglonema suksom Sama aglenema yang ini Untuk perawatan aglonema Juga enak banget Aku udah seneng banget Sama enama aglenema Jadi aku gak kasih Kena matahari langsung Terus siramnya juga Sebisanya kita sebenernya Setiap hari sih Kalau aku cari aman Tapi kadang dua hari sekali Juga masih oke Nah itu tadi Harga-harga dari tanaman aku Semoga aja berguna Buat kalian yang newbie Yang lagi pengen koleksi Kira-kira pengen cari Yang range berapaan sih Ada yang dari mulai 100 ribu 200 ribu 300 ribu Sampai 5 jutaan juga ada Nah itu range-nya Bervariasi Dan semua disesuaikan Sama daerah-daerah kalian ya Karena di beberapa daerah Ada yang lebih murah Di beberapa daerah Khususnya di Jakarta Kayaknya agak lebih mahal Apalagi sekarang tuh Ada beberapa tanaman Yang lagi hits Atau lagi trend Jadi harganya lagi Meroket Oh iya guys Jadi vlog kali ini tuh Spesial banget Karena kalian selalu nanya Kak giveaway dong giveaway Aku akan memberikan giveaway Suksum Jepong Aglonema Tapi yang mirip seperti ini ya Yang ukurannya segini juga Nih Yang aku beli waktu itu Kisaran 390 ribu Aku akan kasih untuk kalian Yang domisilinya di Jakarta Jadi kalian nanti Kalau udah leave comment Jangan lupa untuk tulis Domisili Jakarta gitu ya Supaya aku bisa pilih Tapi kalau untuk yang luar kota Tetap adil Aku akan tetap kasih Yang laki subscriber 500 ribu Jadi langsung tulis aja Misalnya namanya Ana Domisili Jakarta Atau Ana Domisili Luar Jakarta Jadi nanti Ada yang beruntung Yang aku bisa kasih 500 ribu Ada yang beruntung juga Yang di Jakarta Aku kasih giveaway Aglonema Suksum Jepong Yang merah Tolong kasih masukan lagi ke aku Karena aku masih butuh Banyak banget masukan dari kalian Yang udah pada jago-jago Sama tanaman hias Sampai ketemu lagi Di vlog tanaman Titi Kamal Di youtube channel Titi dan Tian Dadah Sub indo by broth3rmax